Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada Pada malam hari ini saya bersyukur boleh menyapa Bapak Ibu sekalian melalui renungan singkat Renungan singkat pada hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14 Roma pasal 13 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian Judul berikut kasih adalah kegenapan hukum Taurat Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga tetapi hendaklah kamu saling mengasihi Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia ia sudah memenuhi hukum Taurat Karena firman jangan bersinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga Sudah tersimpul dalam firman ini yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur Sebab sekarang keselamatan sudah dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi berjaya Hari sudah jauh malam telah hampir siang Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari Jangan dalam pestapora dan kemabukan Jangan dalam percabulan dan hawa napsu Jangan dalam perselisihan dan iri hati Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya Saya memberikan judul perenungan pada hari ini Mengapa harus saling mengasihi Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Mengasihi adalah bukan suatu hal yang asing Bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus Karena kasih itu sudah seharusnya melekat di dalam diri kita Sudah menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Dan nasihat Paulus pada hari ini adalah supaya kita saling mengasihi Mengasihi kita sering anggap mudah jika orang yang kita kasihi adalah orang yang kita sukai Orang yang kita hargai, orang yang kita hormati Tetapi sebaliknya Mengasihi itu akan menjadi suatu hal yang sulit Jika orang yang kita kasihi adalah orang yang menjengkelkan Orang yang kita benci Bahkan itu adalah musuh kita Itu akan menjadi sangat sulit untuk mengasihi orang tersebut Tetapi meskipun hal mengasihi itu adalah hal yang sulit Paulus tetap mengumandangkan akan kasih Di dalam ayatnya yang ke-8A disana dikatakan Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi Siapakah yang harus kita kasihi? Di ayat yang ke-8B disana dikatakan Orang yang harus kita kasihi adalah sesama manusia Sesama manusia bukan hanya sama secara suku atau ras atau agama Sesama manusia adalah semua orang Jadi Paulus menasehatkan supaya kita mengasihi semua orang Dan pertanyaannya adalah mengapa kita harus saling mengasihi Yang pertama karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat Di dalam ayatnya yang ke-8B dan juga ayatnya yang ke-10 Di ayatnya yang ke-8B disana dikatakan Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia Ia sudah memenuhi hukum Taurat Kata memenuhi ini mengandung arti mentaati dengan baik Bukan hanya sekedar melakukan Tetapi memperhatikan dalam kehidupan dan tindakan nyata Pertanyaannya sekarang adalah Bukankah Kristus sudah mengenapi hukum Taurat dengan sempurna? Mengapa kita harus melakukan hukum Taurat itu? Jawabannya adalah benar Kristus sudah mengenapi hukum Taurat itu dengan sempurna Karena kita manusia yang terbatas ini Tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna Kita melakukan hukum Taurat bukan supaya kita dibenarkan Atau kemudian kita diselamatkan Tidak Kita melakukan hukum Taurat atau perintah Tuhan Itu sebagai ucapan syukur kita dan kasih kita kepada Tuhan Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita Karena Kristus sudah mengerjakan karya keselamatan di atas kayu salib bagi kita semua Oleh sebab itu ketika kita melakukan perintah Tuhan Bukan supaya kita diselamatkan Tetapi karena ucapan syukur kita kepada Tuhan Karena kita sudah diselamatkan Yang kedua kenapa kita harus mengasihi Karena kasih itu adalah inti dari sepuluh hukum Taurat Paulus menasihatkan kepada setiap kita semua Kepada pembaca suratnya Bahwa setiap kita harus saling mengasihi Karena inti dari larangan perintah di dalam Alkitab dirangkum di dalam hukum kasih Yang berarti mengasihi itu adalah perintah yang harus kita lakukan Kita mengasihi bukan karena orang itu baik Kita mengasihi orang itu bukan karena orang itu pantas untuk dikasihi Atau kita mengasihi orang itu karena kita menyukai orang itu Meskipun kita tidak menyukainya Meskipun menjengkelkan Sulit untuk kita mengasihi Tetapi hal itu harus kita lakukan Karena itu adalah perintah Tuhan Apakah kita akan sanggup melakukan perintah Tuhan ini? Tentunya kita tidak akan sanggup Kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kita Oleh sebab itu mari kita bersama-sama berproses di dalam Tuhan Berproses untuk mengasihi sesama kita dengan kekuatan Tuhan Bukan dengan kekuatan diri kita sendiri Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati setiap kita semua Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati setiap kita